Intro Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom, kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika berikan peringatan penyelenggara sistem elektronik untuk segera mendaftarkan operasional bisnisnya di Indonesia. Dirjen Aptika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, apabila terdapat PSE yang belum mendaftar, maka akan mendapatkan sanksi administrasi yakni teguran, denda administratif, dan pemblokiran. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong penyelenggaraan sistem elektronik untuk segera mendaftarkan platform yang paling lambat hingga tanggal 20 Juli 2022. Mengacu kepada Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat serta perubahannya, Samuel Abrijani Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika menegaskan bahwa pendaftaran ini hanya untuk pendataan saja, untuk melihat berapa banyak aplikasi yang telah beroperasi secara digital di Indonesia. Tujuan dari adanya kewajiban untuk mendaftar tersebut adalah karena aktivitas ekonomi Indonesia yang tidak hanya dalam bentuk ruang fisik saja, melainkan dalam bentuk digital yang tidak terbatas. Sebagai informasi, tercatat pertanggal 19 Juli 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barang tercatat pada laman resmi psa.cominfo.co.id, PSA domestik yang sudah terdaftar sebanyak 6.599 dan PSA asing sebanyak 125. Ada pun PSA terkemuka seperti Facebook, Instagram, Netflix, Google Cloud, beserta Telegram tampak telah terdaftar. Dirjen Aptika Kominfo juga menjelaskan bahwa apabila masih terdapat PSA yang belum mendaftar, maka akan mendapatkan sanksi yang terbagi ke dalam 3 tahapan. Yaitu pertama, teguran secara tertulis, kedua sanksi berupa denda, dan ketiga adalah pemblokiran. Jika nantinya para PSA tersebut mengalami kendalang, maka Kominfo telah menyediakan layanan untuk membantu secara cepat. Saksinya administratif itu ada 3 tahapannya. Pertama, teguran, kedua adalah denda administratif, ketiga adalah pemblokiran. Ini yang itu ada 3 tahapan. Jadi terkait pendaftaran pun kami sekali agak melebar yang lainnya ya. Kami membuat kemudahan, kami punya kontak kalau apabila teman-teman PSA yang mengalami kesulitan, kami ada asisten yang kita bantuin. Kemarin ada beberapa, karena ada tidak paham, kita guideline pemanya. Jadi kita benar-benar ingin membantu mereka. Jadi kalau tadi ya tahapannya 3, kita lihat ada niatannya, ada ini nggak, sudah ini. Jadi kita juga buat ke satu, sampai ada opsi yang terakhir, kok sampai mereka ada hambatan dari sistemnya, atau ada uploadnya, lagi ada jaringannya, kirimkan aja manualnya dulu. Tapi abis itu harus ditinggalanjutin dengan pendaftaran yang resmi kelewatan OSS ya. Dalam berapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara, Presiden Joko Widodo menyetujui usulan pengembangan pabrik crude palm oil, mini dan minyak makan merah sebagai alternatif minyak goreng berbasis kooperasi. Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu solusi untuk menyerap tandan buah segar dari petani sawit yang terkadang sulit dijual. Harga rendah atau petani tidak punya teknologi untuk mengolah sawitnya menjadi CPO dan RPO. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Meningah Teten Mas Dugi menjelaskan, ratas tersebut membahas hilirisasi sawit dan usulan pembentukan pembangunan pabrik CPO mini dan red palm oil atau minyak makan merah. Minyak makan merah merupakan solusi bagi para petani yang selama ini sangat tergantung pada penjualan tandan buah segar kepada industri minyak goreng yang masih terpusat di Jawa. Kesulitan menjual TBS-nya atau harganya rendah karena mereka tidak punya teknologi untuk mengolah sawitnya menjadi CPO dan menjadi minyak makan. Nah sekarang dengan Pak Presiden tadi sudah menyetujui untuk pembangunan minyak makan merah. Oleh karena Presiden menyetujui pengembangan minyak makan merah berbasis kooperasi yang akan menjadi solusi karena 35% produksi sawit atau CPO berasal dari petani mandiri. Menurut TETEN minyak makan merah memiliki kandungan protein dan vitamin A tinggi. Sebab proses mengolah minyak makan merah berbeda di mana minyak goreng biasa harus dilakukan bleaching. Minyak makan merah tak mengikuti bleaching maka terdapat tingginya kandungan protein dan vitamin A. Selain itu harga jual minyak makan merah ke pasar lebih murah karena proses produksi lebih sederhana. Prosesnya beda karena kalau minyak goreng sekarang yang warna bening itu kan dibleaching ya, dibersihkan. Justru vitamin A-nya kebuah. Jadi kalau minyak makan merah ini kandungan profitamin A-nya sangat tinggi. Jadi teknologi ini, teknologi produksinya sudah dirancang oleh pusat penelitian kelapa sawit di Medan. Ini dibawa BUMN, dan ini yang sekarang target kita segera membuat PPKS, pusat penelitian kelapa sawit, segera membuat DED-nya, detail engineering design-nya yang segera kami akan produksi untuk tadi piloting. Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Harga Tiket Pesawat disebut naik menjelang puncak perhelatan G20 di Bali sekitar bulan November 2022. Subsidi silang pun diusulkan untuk menyiasati masalah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat weekly pass briefing yang digelar secara hybrid di Jakarta. Menjelang perhelatan G20 yang akan digelar di Bali pada November 2022 mendatang, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berencana akan menambahkan suplai penerbangan ke Bali dengan mengadakan subsidi silang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan, tak hanya suplai penerbangan saja yang akan ditambahkan, namun nantinya juga terdapat penambahan kapasitas kursi. Ada pun mekanisme usulan subsidi silang ini adalah untuk mensiasati mahalnya tiket pesawat dengan melibatkan pengelola event, terutama penyelenggara, konferensi maupun agenda-agenda berskala internasional yang banyak digelar. Lebih lanjut, Menparekraf berharap dengan ditambahnya suplai penerbangan tersebut mampu meningkatkan minat para wisatawan dari berbagai negara untuk dapat datang ke Bali tanpa kesulitan mencari penerbangan saat G20. Kita ketahui bersama Menteri-Menteri Keuangan dan pejabat pimpinan IMF World Bank hadir semua di Bali dan ternyata memicu peningkatan harga tiket yang melonjak, naik. Oleh karena itu, kami menyikapi dengan penambahan suplai penerbangan dan pendekatan yang solutif dalam menyikapi peningkatan harga tiket pesawat ini. Beberapa rangkaian pertemuan dan koordinasi sudah kami lakukan, termasuk juga pembahasan kemungkinan subsidi silang yang melibatkan para penyelenggara event-event besar ini agar wisatawan tetap bisa berwisata di Bali dan di destinasi lainnya dengan harga penerbangan yang terjangkau. Penambahan penerbangan dan kapasitas kursi terus kita lakukan. Dan ini kita harapkan akan semakin gencar direalisasikan menjelang Oktober-November pusat atau puncak daripada G20. Badan Pegawas Obat dan Makanan Resmi menerbitkan izin penggunaan darurat untuk Paxlovid sebagai obat COVID-19 baru. Ketua Bepom, Penny Lukito, meregaskan bahwa Paxlovid yang dikembangkan dan diproduksi freezer secara umum aman dan dapat ditoleransi. Badan Pegawas Obat dan Makanan atau Bepom telah mengizinkan penggunaan darurat obat Paxlovid tablet salut selaput untuk pengobatan pasien COVID-19 di Indonesia. Paxlovid merupakan terapi antivirus inhibitor protease SARS-CoV-2 yang dikembangkan dan diproduksi oleh Pfizer. Berdasarkan kajian keamanan, Kepala Bepom, Penny Kalugito, dalam keterangan tertulis mengatakan pemberian Paxlovid secara umum aman dan dapat ditoleransi. Kepala Bepom, Penny mengatakan bahwa hasil uji klinik fase 2 dan 3 menunjukkan Paxlovid dapat menurunkan risiko hospitalisasi atau kematian hingga 89 persen pada pasien COVID-19 dewasa dengan komorbit atau penyakit penyertai yang tidak dirawat di rumah sakit. Pemirsa usai jeda, kami akan kembali dengan informasi mengenai tengkat waktu pendaftaran penjelenggarasi stop elektronik sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!